Intro Ya, bagaimana kalau anak kita stunting, apakah punya dampak ke fisiknya anak dan mentalnya anak? Besar sekali dampaknya ya, jadi kalau kita lihat kepada fisik anak, maka utamanya anak itu tidak akan mencapai tinggi badan yang standar anak seusianya. Nah, kalau kita bicara tinggi itu hanya salah satu indikator saja, karena di dalamnya itu pertumbuhan otak, kemudian pertumbuhan fisiknya itu juga akan terganggu. Sehingga baru kelihatannya nanti secara fisik itu, kalau misalkan kita tidak bisa mencegah dalam seribu hari pertama kehidupan, kapan itu? Dalam misalkan pada saat ibunya hamil sampai anaknya usia 2 tahun, itu dampak secara fisiknya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi pada saat anak itu nanti sudah lewat 2 tahun, masuklah dia masuk ke playgroup, masuk ke TK, masuk ke sekolah, itu nanti kecerdasannya juga akan terganggu. Jadi bukan hanya tingginya, tapi kecerdasannya, pola pikirnya terganggu. Nah, secara mental bagaimana? Nah, kalau tadi kita lihat secara mental, bisa jadi anak-anak itu juga akan lebih tidak percaya diri. Dia akan lebih mudah stres dibandingkan anak-anak seusianya. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, ke depannya jangka panjangnya lagi, ini yang paling berbahaya. Pada saat usia dewasa, dia akan lebih banyak resikonya untuk mengalami penyakit-penyakit yang berat. Seperti apa? Penyakit diabetes, kencing manis, penyakit jantung. Karena yang terjadi adalah pada saat biasanya usianya sudah lebih tua, orang tuanya baru menyadari, dikasih makanan berlebihan, yang terjadi adalah anak-anak yang stunting pada saat usia lebih tua akan jadi lebih obes. Nggak lebih tinggi, tapi lebih gemuk. Dan yang terjadi pada saat dewasa, nah itu lebih tinggi resikonya untuk mengalami penyakit-penyakit jantung, penyakit kencing manis. Nah, ini yang harus diantisipasi. Jadi, apa yang kita siapkan di awal-awal ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi kita ke depan. 15-20 tahun ke depan. Siapa yang paling berisiko untuk mengalami stunting? Nah, ini harus kita antisipasi ya, karena sosial ekonomi adalah faktor utamanya. Jadi, kelompok-kelompok yang dari orang tuanya ekonomi menengah ke bawah, yang pendidikannya rendah, dan juga yang akses ke fasilitas air bersih, misalkan, dan kondisi rumahnya juga kurang baik, Nah, itu bisa menyebabkan anak-anaknya tinggi resikonya mengalami stunting. Dan sosial ekonomi menengah ke bawah itu tentunya kaitannya dengan bagaimana kemampuan menyediakan makanan. Nah, kita harus hati-hati dengan kemampuan menyediakan makanan, karena itu bukan satu-satunya masalah pada kelompok yang ekonomi menengah ke bawah. Nah, sekarang banyak yang ekonominya juga sudah bagus, yang ibunya, apa namanya, bapak ibunya bekerja, itu ternyata tidak bisa menyediakan makanan yang kualitasnya bagus. Gimana yang kualitasnya bagus? Yang keragamannya bagus ya, ada sayurannya, ada buahnya, ada protein hewaninya, protein abatinya, Jadi, tidak melulu hanya karbohidrat. Nah, kemudian juga harus menyediakan pola asuh yang bagus ya, jangan sampai anak-anaknya memiliki kebiasaan yang kurang bersih gitu ya, mencuci tangan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu menyebabkan ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih beresiko untuk mengalami stunting. Nah, terkait itu juga ada daerah-daerah tertentu yang memang lebih tinggi resiko stuntingnya, karena memang kondisi alamnya. Kayak sekarang di beberapa daerah Indonesia Timur, di Indonesia Tenggara, itu datanya menunjukkan lebih tinggi dari 30% ya stuntingnya. Di Indonesia Tenggara, di Papua, itu karena kondisi alam dan ketersediaan pelangannya mungkin lebih sulit. Nah, tapi perlu diperhatikan juga, ya, banyak hal-hal yang bisa menyebabkan orang-orang yang ekonominya bagus pun, anaknya masih stunting. Ya, kayak misalkan di Jawa, di Jakarta, sekarang masih ada 10%, 15% stunting. Itu karena ibu-ibu yang bekerja ternyata tidak mampu menyediakan pola makan yang bagus kepada anaknya, bapak-bapak yang bekerja masih merokok di depan anaknya. Nah, hal-hal tersebut harus diperhatikan juga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Ya, bagaimana mencegah stunting pada ibu yang bekerja? Ya, tadi sudah saya sampaikan, jika ibu bekerja, apakah otomatis langsung bisa memperbaiki kondisi pola asu anaknya? Hati-hati ya, jawabannya tidak selalu. Selama ini banyak rumah tangga yang kedua orang tuanya bekerja untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Nah, di program studi kami, kami sudah banyak melakukan studi-studi di mana kalau ibunya bekerja, itu memang harus memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang bagus untuk menyediakan makanan yang terbaik. Ibu bekerja itu bisa menurunkan kemampuan untuk memberikan asis secara eksklusif. Nah, ini harus hati-hati, makannya di kantor banyak sekarang program-program yang peduli ibu menyediakan kamar-kamar yang untuk menyusui. Nah, jadi dukungan dari banyak pihak, dari suami, dari kantornya, dari keluarganya. Keluarganya, terutama kalau ibu bekerja kadang-kadang juga harus menitipkan anaknya entah itu ke keluarganya di rumah atau kepada babysitternya. Nah, mereka harus punya kemampuan yang sama-sama bagus, bukan hanya kemampuan dan mau ya. Jadi, dalam semua kesulitan itu, menyediakan makanan kepada anak harus mau bersusah payah ya. Apalagi, pada saat anak itu sudah di atas 6 bulan, asis saja tidak cukup. Itu harus dilengkapi dengan makanan pendamping asis. Karena namanya pendamping, bukan pengganti. Karena dia memang untuk mendampingi asis tetap diberikan sampai 2 tahun, tapi makanan ini harus melengkapi. Karena beberapa mineral seperti zat besi, itu nggak bisa tercukupi dari susu saja. Harus dilengkapi dengan MPAC yang bagus. Nah, ini yang harus hati-hati. Kadang-kadang, ibu-ibu hanya memberikannya bubur, dikasih buah. Nah, protein hewani harus diberikan sejak dini. Loh, gimana caranya? Kan anak-anak belum bisa ngunyah. Nah, ini harus dilatih. Bubur itu bisa dikasih, misalkan, hati yang sudah dilumatkan. Bisa dikasih, misalkan, kacang-kacangan yang sudah di blender. Jadi, banyak yang harus dilatih, dikreatif lagi. Dan itu ada sekarang di panduannya ke Menkes. Bagaimana untuk menyiapkan makanan MPAC yang seimbang, bukan hanya dari sisi karbohidratnya, tapi juga protein hewaninya. Jadi, ini yang harus dilatih sejak dini, sehingga dari awal itu asupan makanannya cukup, dan kita bisa mencegah anak kita menjadi stunting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.